Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono ditangkap KPK di kawasan Jakarta Selatan. Nur Hadi dan Reski sebelumnya ditetapkan sebagai daftar pencarian orang pada kasus gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Nur Hadi dan Reski ditangkap di sebuah rumah kawasan Simpruk Jakarta Selatan pada Senin malam. Mantan Sekretaris MA Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono telah lama ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Dalam penangkapan, KPK juga membawa istri Nur Hadi, Tin Zuraida, dan sejumlah barang bukti. Perkara ini merupakan pengembangan operasi tangkap tangan pada tanggal 20 April 2016 di Jakarta. Di mana KPK sebelumnya telah menetapkan empat tersangka yaitu Dodi Aryanto Supeno, Edy Nasution, Edy Sindoro, dan Lukas, dan perkaraannya telah berkokatan hukum tetap. Kedua, kedua tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perkara perdata PT. MIT melawan PT. KBN Persero kurang lebih sebesar Rp14 miliar. Perkara perdata sengketa saham di PT. PMIT kurang lebih sebesar Rp3,31 miliar. Dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih Rp12,9 miliar. Sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar Rp46 miliar. Dalam kasus ini, Nur Hadi melalui menantunya Rizky Herbiono diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar yang diberikan oleh Direktur PT. Multikon Intrajaya Terminal Hintra Sunjoto yang hingga kini masih murah. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Andri Setiawan, AINews, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.